Bismillahirrahmanirrahim Kegedung KPK Hari ini saya melihat ada Pali-pali yang sudah Dipasang oleh pihak keamanan Agar apa ini Semakin jelas Pemerintah Indonesia ini Sudah tidak berpihak kepada rakyat Apa yang Kita lakukan disini adalah Memperjuangkan hak-hak rakyat Tapi kenapa Hari ini rakyat Kisandar untuk menyampaikan Adilasi Di balik itu semua Penguasa tidak peduli Lagi terhadap rakyat Khususnya Rakyat jelata Kami dapat disini Memperjuangkan hak-hak kepolisian Hak-hak berani poli Kenapa Mereka-mereka tidak peduli Dengan apa yang kita perjuangkan ini Ada apa di balik itu Dari pihak keamanan Dalam hidupan kesini Pertuang untuk anda Dan semua Dana asafi dikorupsi Jiwa rakyat dikorupsi BKJ sebagai kerja dikorupsi Dan sosial dikorupsi Dan sosial dikorupsi Kenapa anda-anda Tidak peduli Dan tidak berakil Anda justru memperangkan Seharusnya Anda mendukung kami Yang datang ke tempat ini Kami dapat kesini Tidak ada Di balik itu Hanya kami Memperjuangkan Uang-uang atau hak-hak rakyat Yang dikorupsi Tapi kenapa Anda hari ini Justru Membekenin mereka-mereka Membekenin kerasan-kerasan Menjadi Prihatin bagi kami Khususnya Masyarakat buah Keluar Indonesia Harusnya Anda-anda welcome Kami berpanas-panasan Untuk memperjuangkan Hak-hak kalian Tapi justru kalian Yang menghambat sendiri Hari ini Anda pasti Bekerja Setelah pensiun Anda tahu kemana Harusnya Semua pihak Bergandengan tangan Untuk berjuang Untuk pemerjuangan Hak-hak kalian Tapi kenapa Yang saya lihat Hanya beberapa ekor Yang datang ke sini Tapi hari ini Sudah Ada kami Ada apa Anda ketakutan Memang kami ini ada Virus Tapi cuma beras Kami ini ada juga Manusia Biasa Kenapa Menjadi pertanyaan besar Menjadi pertanyaan besar Bagi kami Bahwa Anda-andalah Yang menjadi pendukung Kerofkan Apalagi Ketua NAPEK Hari ini Juga tidak Terhadap 75 Karyangan Yang sekisper Karena tidak Lulus Ada apa Apakah Yang 75 Ini menggambat Pekerjaan kalian Saya mengusulkan Kepada semua pihak Kalau Ketua NAPEK Juga tidak bisa Mempertahankan Memasukkan kerja Kembali 75 orang Kami minta Ketua NAPEK Mundur Apabila tidak Mundur Masih Tepat Mempertahankan Pilihannya Maka Kita akan Bersama-sama Mendatangi Tempat ini Lebih besar lagi Kami tidak Mengantum Tapi ini Adalah Jangan Hak orang Di Joliting Tapi tidak Jelas Aturan Mainnya Harusnya Saya mendengar Berapa hari ini Bahwa OPT itu Botong Juga dari Jawa Pendiri Bukan Orang Luar Ada Apa Itu Ini menjadi Pertanyaan Bahwa Ketua Ketua Juga Tidak Tidak Jelas Apa Yang harus Kita Pertahankan Kalau Hari ini Masih Juga Duduk Di Sempat Ini Apakah Mereka Di Bari Kue Buang Rakyat APBNI Bada Buang Rakyat Bukan Wajah-wajah Hari ini Rakyat Mengerita Tapi Tidak Ada Yang Membeli Kenapa Apakah Kami Sohat Datang Ketua Kini Untuk Mempertahankan Ketua Jangan Beda Karena Sampai Sekarang Ini Ketua Ketua Jelas Mana Yang Sudah Keselesaikan Korotor Korotor Pergabur Korotor yang Pasteri Yang ditanggap Tapi Ketua Tidak 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 Tersentuh Ada Apa Itu Disinilah Kami Datang Ketua Ini Meminta Pertanggungjawab Ketua 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 Agar Kerjanya Lebih Bagus Bukan Segera Mempersoalkan Mempersoalkan 75 Orang Yang Tidak Lulus Apakah Mereka Mereka Sudah Bekerja Yang Sekian Tuh Harus Mengisi Harus Ditaskulang Ini Juga Tidak Masuk Akal Maka Seharusnya KPK Bisa Mempertimbangkan Kembali Dan Minta Agar 75 Orang Ini Diberkacanya Kembali Dan Ditempatan Seperti Semula Betul Tidak Mempertimbangkan Mempertimbangkan Tidak Tuntutan Tuntutan Ini Tidak Perujian Ini Adalah Tuntutan Wajar Kalau Mereka Mau Memutuskan 75 Orang Ini Dengan Aturan Yang Jelas Dengan Penjelasan Yang Betul Apa Yang Menjadi Persoalan Itu Itu Yang Harusnya Dijelaskan Kepada Halayak Bukan Dijelaskan Hanya Di dalam Perhitungan KPK Apakah Hanya Tes Pandasila Tanya Sekali Soal Di dalam Itu Bukan Hanya Mengerjakan Tes Pandasila Tapi Persoalan Korupsi Bukan Persoalan Yang Lain-lain Maka Dari Itu Kami Dari Kebuk Meminta Kepada Dipindah KPK Agar Memasukkan Kejahat Kembali 75 Orang Ditempatkan Tetap Yang Semula Tidak Dipindah Itu Tuntutan Kami Dari Kebuk Selain Itu Bagaimanapun KPK Harus Jujur Harus Berperuat Berakyat Malah Yang Harus Diselesaikan Mana Yang Boleh Itu Juga Harus Dilaporkan Bukan Dilaporkan Hanya Ke DPS Tapi Dilaporkan Juga Terhadap Rakyat Karena Rakyat Terlalu Tahu Itu Adalah Ruang Rakyat Seperti BPJS Kepenangan Kerjaan Sampai Hari Ini Belum Jelas Siapa Yang Sudah Ditetapkan Hujani Tersang Sampai Hari Ini Belum Kenapa Itu Hanya Sabri Sabri Hanya Orang Orang Dimana Sabri Itu Bukan Hanya Mereka Yang Di Dalam Tapi Di Luar Itu Juga Harus Semah Respek Tapi Sampai Hari Ini Cuman Hanya Ditetapkan Bersangka Bersangka Tapi Rakyatnya Masih Berkeliaran Itulah Itulah Yang Perlu Kami Sampaikan Kepada KPK Agar KPK Kerja Lebih Benar Lebih Tegas Terhadap Apa Yang Dilakukan Pada Teman Teman Kita Jangan Pasah Kita Jangan Takut Dengan Seupas Sali Ini Apakah Teman Takut Semakin Jelas Hari Ini Bahwa Pihak Keamanan Kita Tidak Pernah Mendukung Tidak Pernah Memberikan Penjelasan Yang Jelas Kenapa Diberikan Pali Ini Apakah Takut Kami Ini Adalah Orang Yang Tidak Boleh Untuk Dengan Gedong Itu Gedong Ini Dibalah Dari Uang Rakyat Darah Hingga Rakyat Tapi Kenapa Kami Datang Kesana Tidak Boleh Ini Perlu Dikas Penjelasan Kenapa Apakah Teman Takut Untuk Pajuk Ini Yang Menjadi Tanda Tanya Kita Mulai Hari Ini Ada Kali Membatas Kami Ini Manusia Juga Punya Perasaan Kami Punya Hak Untuk Di Depan Sana Kenapa Inilah Yang Menjadi Persoalan Apakah Ini Yang Diperlihatkan Hal Layak Dari Pihak Keamanan Dari Pemerintah Dari Penguasa Bahwa Rakyat Tidak Boleh Mendekati Tidak KPK Padahal Kami Datang Ini adalah Memberikan Dukungan Terhadap KPK Kalau Seperti Ini Apa Yang Harus Kita Lakukan Tidak Jelas Serasa Itu Yang Perlu Saya Sampaikan Kepada Pihak KPK Pihak Keamanan Pihak Puasa Hari Ini Karena Hari Ini Sudah Tidak Jelas Lagi Tidak Lagi Memandang Rakyatnya Yang Mau Memberikan Masukan Memberikan Dukungan Tapi Justru Rakyat Dianggapnya Lawan Oleh Penguasa Padahal Kami Ini Bukan Lawan Kami Ini Adalah Pemberikan Masukan Masukan Terhadap Pemerintah Terhadap KPK Tapi Kalau Ini Yang Diinginkan Oleh Penguasa Mari Kita Sampai Kita Buktikan Serasa Ibu Aja Pada Teman Apa Yang Tadi Saya Sampaikan Bahwa Hari Ini Penguasa Tidak Lagi Butuh Dengan Rakyat Penguasa Tidak Butuh Lagi Masukan Dari Rakyat Penguasa Tidak Mau Dikritik Oleh Rakyat Inilah Penguasa Yang Jolim Yang Tidak Mau Memahami Apa Yang Mau Disampaikan Oleh Rakyat Rakyat Datang Kesini Bukan Sebagai Wangan Tapi Kami Kejahatan Kesini Adalah Memberikan Masukan Terhadap Pemerintah Terhadap Penguasa Bagaimana Penguasa Harus Diberikan Masukan Kita Tidak Boleh Harus Diminabokokan Kita Tidak Boleh Harus Menerima Apa Yang Dilakukan Penguasa Kalau Penguasanya Itu Tidak